Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman Selamat datang kembali di Bakemono Garage Ya 2 minggu kurang lebih Saya gak bikin video Karena seperti tahun kemarin Setiap bulan proses Saya disibukan dengan kegiatan lain Jadi bikin konten yang dikesampingkan dulu Dan sekarang kita lanjut lagi Sebelum masuk ke video Saya mau mengucapkan Selamat hari raya idul fitri 1441 hijriah Minal aizin wapaisin Mohon maaf lahir batin Oke teman-teman Jadi hari ini Saya mau bongkar interior cycling Full ya Joknya Dikalauin semua Kemudian Karpet dasar dibuka Dan Lantainya nanti dibersihin Dan untuk interiornya ini Mau saya retrim Ulang Atau dibungkus kembali Dan untuk kulit joknya ini Mau saya lepas Mau saya ganti pake kulit jok baru Nah ini dia Nah ini dia Kulit jok Depan Ini diganti juga Kanan-kiri diganti Kemudian kulit jok Bagian belakang juga sama Diganti juga Dan untuk atap nanti diganti Kemudian lantai dasar juga Dipasang lantai dasar baru Dan untuk warnanya Untuk jok ini Saya mau pasang Warna Coklat Coklat coffee Kemudian untuk atapnya juga sama Coklat coffee juga Dan untuk Karpet dasar Nanti saya kasih hitam Kemudian untuk Perintilan-perintilan kecil itu di dashboard Mau saya bikin panel boot Dan langsung aja kita Bongkar dulu Bagian interiornya Terima kasih telah menonton 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 bagian basah karena ini ada beberapa bagian yang eh banyak dakinya dan juga banyak debunya nih kayak gini ini ada mieh lagi Hai Nah kotor-kotor kayak gini nanti ini dibersihin kemudian mau saya vakum juga biar debu-debu kecilnya pada hilang dan untuk bagian jok yang mau di trim sudah turun semua ini ini nanti kita kasih ke tukang joknya kemudian itu konsol box tengah nanti cuci dan ini karpet dasar nanti mau saya bersihkan juga mau saya vakum dan juga di gosok ya disikat biar debunya hilang juga Oke langsung aja kita bersihin bagian lantai sikeling selamat menikmati selamat menikmati Oh ya oke ini lantai dasar sudah dibersihkan sudah di sapu kemudian dilap kering kemudian divakum nah kondisinya seperti ini ini udah paling bersih ya karena kalau dibersihin kayak baru yang nggak bisa juga dan itu lantai dasar tadi udah saya vakum juga dan udah saya sikat jadi eh habis ini kita pasang kembali lantai dasarnya ke sini kemudian eh pasang jok di bagian pengemudinya dan sisanya nanti kita kirim ke ke tukang jok ke tukang jok dan ini juga untuk bagian kabel nih ini udah saya rapiin karena tadi acak-acakan banget jelek kelihatannya nah sekarang udah lumayan rapi jadi untuk bagian ini dan karpet dasar tadi sengaja saya bersihin karena saya nggak mau eh eh nanti ketika karpetnya dilapis pakai karpet dasar baru itu kondisi karpet dasarnya masih kotor itu saya nggak mau jadi mumpung eh tokonya masih tutup karena masih libur lebaran ya dan proses pengerjanya kurang lebih 4 hari jadi saya prepare lebih awal nih bersih-bersih di rumah aja oke langsung aja kita pasang karpet dasar dan jok bagian pengembudi selamat menikmati ya oke untuk karpet dasar dan juga jok ini sudah dinaikin semua kedalam mobil tapi yang dipasang yang bener cuma bagian jok pengembudi aja dan nanti jok yang ini kita taruh di toko joknya tapi tokonya masih tutup masih libur lebaran jadi tinggal nunggu telepon nanti saya langsung otw ke sana dan untuk bagian eh setir juga nanti di retrim ulang karena retrim yang sudah terpasang sekarang itu kurang bagus mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini jadi video selanjutnya kita pasang jok yang sudah di retrim nah oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati